Pemirsa tim di Statres Narkoba, Polda, Jawa Barat bersama Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis tembakau gorila yang diracik sendiri di sebuah apartemen di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung. Tersangka, peracik yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan ini mengaku bisa meracik tembakau gorila karena belajar dari internet. Direkturat Narkoba, Polda, Jabar berhasil meringkus seorang pelajar SMK negeri di Bandung yang nekat meracik dan menjual tembakau gorila golongan satu. Pengungkapan berawal dari hasil lidi petugas kepolisian yang mencurigai media sosial milik tersangka. Setelah ditelusuri ternyata tersangka berinisial MRF ini menjual barang haram tersebut dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Tersangka ditangkap di apartemennya di kawasan Asia Afrika, Jalan Karapitan, Kota Bandung. Tersangka memperoleh pengetahuan cara meracik dari internet. Dari tangan tersangka MRF, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 6 bungkus besar tembakau siap racik, 8 paket tembakau berbagai rasa, 9 paket tembakau gorila siap pakai, 6 botol plastik warna putih berisi cairan alkohol, timbangan digital, dan lain-lain. Menurut keterangan polisi, tersangka memperoleh barang racikan dari negara Cina. Tembakau gorila hasil racikannya, ia jual ke berbagai wilayah di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, Bali, dan Sulawesi. Uang hasil penjualan tersebut bisa memenuhi kebutuhan tersangka, bahkan bisa sampai menyewa apartemen kelas 1. Dari hasil patroli saibar itu yang didapatkan apa bang? Dari hasil patroli saibar bahwa memang MRF ini dia sudah melakukan sudah 5 bulan ini untuk membeli secara online. Dari apa yang sampai ke Jawa, Bali, Sulawesi, Bima. Tak hanya tersangka MRF, petugas dari BNN juga berhasil meringkus tiga tersangka pengedar ganja jaringan internasional. Mereka adalah MZF, MAK, dan DAR. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.